Pendekar Bego Jilid 23. Siapakah dia? Bila dugaanku tidak salah, hu kau cu dari kitian kau. Yang selalu memakai cadar hitam itu pastilah Sang Kuan Bucing, putranya Bwe Hoa Kiam Kek, jago pedang bunga sakura, Sang Kuan Tin. Bwe Hoa Kiam Kek Sang Kuan Tin menyukai bunga Bwe Sampai akhirnya tergila-gila dengan tumbuhan tersebut, meski Bwe Leng Soat belum pernah berjumpa dengan orang itu, sudah pernah ia dengar namanya. Ia menjadi tertegun, serunya keheranan. Aku dengar Bwe Hoa Kiam Kek adalah seorang pendekar dari golongan lurus, mengapa putranya bisa masuk ke dalam aliran sesat? Sambil mencibirkan bibirnya Ong It Sin tertawa dingin, katanya. Bukankah Beng Cu berwatak luhur, Sian Cu berwatak jahat bucing sebagai namanya bukan saja tidak berperasaan, dia pun licik, keji dan berwatak busuk, tentu saja manusia semacam ini hanya pantas bila berkumpul dengan kaum laknat. Kau begitu mengeritik dirinya, seakan-akankah sudah hafal dan paham sekali dengan wataknya? Yee-aa, siapa bilang tidak jawab Ong It Sin sambil tertawa getir. Berbicara sampai di situ, secara ringkas dia lantas menceritakan semua pengalaman yang dialaminya selama bergaul dengan Sang Kuan Bucing. Selesai mendengar kisah tersebut Bwe Leng Soat berpikir sebentar, kemudian katanya. Sekarang, apakah kau masih ada rencana untuk mengunjungi markas besar Ki Tien Kau? Ong It Sin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau memang dia sudah menjadi dalangnya persoalan ini, buat apa kau kesana? Bwe Leng Soat berpikir sebentar, kemudian katanya, bila dugaanmu tidak salah dan kau cu mereka benar. Benar adalah Bwe Leng Soat, sudah sepantasnya kalau kau menasehatinya dengan kata halus agar dia mau kembali ke jalan yang benar. Seandainya dugaanmu betul, kita bisa menolongnya sekalian menarik kembali pedang Housiku Kiam tersebut. Bukankah ini bagus sekali? Apakah kau akan mengikuti aku masuk ke dalam sarang harimau? Tanya Ong It Sin. Rencana ini aku yang ajukan, tentu saja aku pun berhak untuk memilih. Kalau begitu kau bersedia untuk mengikuti aku menyerempet bahaya ini? Bwe Leng Soat segera manggut-manggut. Tiba-tiba Ong It Sin berkerut kening, lalu serunya. Bisa saja kita putuskan demikian, tapi di manakah letak markas besar mereka? Tidak ada rahasia di dunia ini yang bisa disimpan terus dengan rapat, asal kita mau bersusah payah, apakah kau khawatir tak akan mengetahuinya? Coat-toat kau punya pergaulan yang luas sekali di dalam dunia persilatan, mengapa kita tidak minta bantuannya? Baru saja pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, pintu kamar telah dibuka orang. Dari depan pintu muncul dua orang lelaki ternyata mereka bukan lain adalah Coat Tiantem serta Pek Lek Tu Tsu Huyong. Bagus sekali seru Coat Tiantem, aku tidak berada di sini, kalian berdua berani mencaci maki aku dari belakang. Coat Tahyap, kau jangan sembarangan memfitnah orang seru Bwe Leng Soat. Untuk memuji dirimu saja kami tak sempat, masa berani mencaci maki dirimu. Aku terang-terangan mendengar orang lote sedang membicarakan aku, apa sebabnya kalian menyebut namaku tanpa alasan? Tanyakan sendiri kepadanya seru Bwe Leng Soat sambil menuding ke arahnya. Ong It Sin khawatir dia menaruh salah paham maka buru-buru serunya dengan cepat. Siaw Teh hanya ingin minta pertolongan dari Coat Tiantem saja. Tentang soal apa? Aku sedang berpikir tidak masuk ke Gua Harimau, mana mungkin bisa mendapat anak macan? Oh oh oh. Jadi Ong Lote ingin menyelidiki alamat dari Markas Besar Perkumpulan Kitian Kau? Benar. Aku rasa soal ini sukar diselidiki. Kenapa? Sebab hingga kini belum ada seorang manusia pun yang mengetahui letak Markas Besar Perkumpulan Kitian Kau. Tiba-tiba Ong It Sin merasa menyesal sekali, serunya, ak-ah-ah. Sayang, kenapa aku tidak menguntil di belakang? Mereka waktu itu. Ong Lote tak usah menyesal, tanggung sebelum kentongan ketiga nanti kita bakal mendapat kabar. Kejut dan girang Ong It Sin setelah mendengar perkataan itu, segera ujarnya. Apakah Coat Tiantem secara diam-diam telah mengirim orang untuk mengadakan pengintaian? Keliru besar kau Lote, sobatku pasti adalah seorang lelaki sejati seru Ong It Sin dengan rasa hormat. Benar, temanku itu berjiwa ksatria dan penuh kesetiaan kawan, kalau ku sebut namanya mungkin Ong Lote dan Nona Bwe juga mengetahui tentang dirinya, dia bukan lain adalah Sin Heng Tai Poo, Pangeran Pejalan Sakti, Tai Lip. Ketika masih berada di rumah pamannya dulu, Ong It Sin sudah banyak mendengar tentang nama orang-orang kenamaan, nama orang itu pun pernah didengar olehnya. Tapi sebelum ia sempat mengecapkan sesuatu Bwe Leng Soat telah berkata lebih dulu. Orang itu pernah berkunjung ke kuil keansiaoke kami, menurut suhu katanya ilmu siu hengsut yang dimiliki orang ini merupakan suatu kepandaian sakti yang tersendiri di dalam dunia persilatan, asal dia turun tangan sendiri aku yakin misinya pasti akan berhasil. Coat to aku, kau bilang pada kentongan ketiga malam nanti pasti ada kabar yang diterima, apakah sebelumnya kalian sudah ada janji tanya Ong It Sin? Benar. Tapi bukankah kau selalu melakukan perjalanan bersama kami seru pemuda itu keheranan, sedari kapan kau berjumpa dengan si kaki terbang itu? Ketika kau dan Nona BWM memberi bantuan ke dalam kuil siu limsi, aku telah berjumpa dengan Lotai di bawah puncak bukit. Oh oh, tak aneh kalian begitu terlambat datangnya, ternyata sudah berhenti di tengah jalan. Sekarang baru kentongan kedua, itu berarti masih harus menunggu satu kentongan lagi kata BWM Soat. Pada saat itulah dari depan pintu kamar terdengar suara langkah kaki manusia, ternyata yang muncul adalah pelayan rumah penginapan. Terdengar ia berkata, Taiya, kok ayah dan teman-temannya tinggal di kamar tujuh sampai sembilan, silahkan kau masuk sendiri. Ketika Coat Tiantem yang berada di kamar mendengar Tai Lip sudah datang, buru-buru dia membuka pintu seraya menyapa. Saudara Tai, silahkan masuk. Seorang lelaki jangkung segera melangkah masuk ke dalam kamar. Setelah menutup pintu dan memperkenalkan dengan Ong It Sin serta BWM Soat, dia bertanya. Saudara Tai, apakah berhasil menemukan titik terang? Sekalipun alamatnya belum begitu jelas, tapi markas besar dari perkumpulan Ki Tianta sudah pasti berada di sekitar kota Si Chiu jawab Sin Heng Tai P.O. Ini menurut taksiranmu sendiri atau kenyataan tanya Coat Tiantem lagi. Waktu itu aku bersembunyi di balik kegelapan, perkataan itu dibocorkan oleh Ang Hun Laset tanpa sengaja. Oleh karena itu dari kota Keheng aku segera berangkat kembali ke sini. Bagus sekali, asal kita sampai di kota Si Chiu, tidak aku hatir tak berhasil menemukan jejak mereka. Di sekitar markas besar mereka pasti terdapat banyak sekali jaringan mat-mat mereka untuk melakukan penyelidikan. Lebih baik kalian pecah menjadi dua rombongan dan masing-masing menyaru wajahnya sendiri-sendiri. Semua orang setuju sekali dengan usul dari Sin Heng Tai P.O. ini, maka setelah menyaru wajahnya masing-masing, mereka pun membagi diri menjadi dua rombongan untuk melakukan perjalanan. Si Chiu terletak di keresi dengan si Sian. Tempat itu merupakan suatu persimpangan jalan perdagangan yang penting sekali artinya, oleh karena itu suasana kota cukup ramai. Hari itu dari pintu selatan kota Si Chiu untuk sepasang suami istri yang baru datang dari dusun. Yang lelaki adalah seorang kakek berusia 60 tahunan yang bermuka hitam, bergigi kuning, berhidung pesek dan bermata jeling, sehingga dia kelihatan jelek sekali. Istrinya adalah seorang nenek berusia 50 tahunan, meskipun rambutnya telah beruban tapi sisa kecantikannya masih tertampak nyata, bisa diketahui kalau di masa mudanya dulu ia pasti berwajah cantik kerupawan. Kedua orang itu masing-masing membawa sebuah tongkat yang besarnya selengan bocah, sambil terbungkuk-bungkuk mereka berjalan menelusuri jalanan. Akhirnya mereka pun menaiki rumah makan Cui Angelou. Sepasang suami istri tua ini duduk dekat jendela, mereka memesan sepuci arak Tai Pek Ciu dan dua macam sayur. Tai Pek Ciu adalah arak berkualitas paling rendah, juga merupakan minuman dari golongan masyarakat rendah. Di antara rumah makan itu terdapat pula beberapa orang lelaki yang berbaju keren, tapi perhatian mereka hanya tertuju pada orang-orang yang menurut anggapan mereka menyolok. Tentu saja tak seorang pun yang memperhatikan sepasang suami istri dari dusun yang sudah tua itu. Tapi si kakek jelek itu dengan matanya yang tajam tiada hentinya memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Ketika sorot matanya membentur dengan seorang kakek tinggi besar berambut merah yang duduk seorang diri di sisi ruangan, ia tampak agak terkejut. Bukankah orang itu adalah Say Siu Jin Mokwik Ching demikian ia berpikir. Buru-buru disikutnya si nenek, lalu pesannya dengan suara lirih. Sebelum mengadakan kontak dengan Co atau Ako, lebih baik kita jangan bocorkan penyamaran kita dulu. Orang itu adalah Hu Hoat dari perkumpulan Kitian Kau. Si nenek itu berpaling, setelah melihat sasarannya, dia pun berkata dengan serius. Lebih baik kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini daripada rahasianya kita ketahuan. Pada saat itulah dari mulut anak tangga mendadak muncul sepasang lelaki perempuan. Yang lelaki berwajah tampan bermuka merah giginya putih dan sangat gagah, dia memakai baju ringkas dengan sebilah pedang tersoren di pinggangnya, senyuman bangga tersungging di ujung bibirnya. Sedang yang perempuan baru berusia 18 tahunan, memakai baju ringkas berwarna kuning dengan mantel berwarna hitam, rambutnya hitam pekat dan mukanya bundar dengan matu yang besar, meski tidak memakai pupur atau gincu, wajahnya tampak cantik menawan hati. Dalam dunia persilatan jarang sekali dapat menjumpai lelaki perempuan seperti ini. Bwe Leng Soat yang menyaru sebagai nenek desa itu segera menyikut si kakek seraya berbisik. Ong Toako, aku lihat kedua orang ini bukan termasuk anggota kitian kau. Tak bisa disangka lagi si kakek jelek itu bukan lain adalah penyaruan dari Ong Nitsin mendengar perkataan itu dia manggut. Tentu saja bukan, mereka adalah Suheng Moai. Kau kenal dengan mereka seru Bwe Leng Soat dengan wajah tercengang dan nada berat. Ong Nitsin manggut, manggut. Benar, sedikit banyak mereka masih ada sangkut plautnya dengan diriku. Siapakah mereka? Nona Bwe kau pernah mendengar tentang tiga jagoan lihai dari luar perbatasan. Aku tahu mereka adalah Sio Siao, Cambuk Sakti, Liji, Seng Hang Tiang Lo serta ayahmu Kim Tubutek, Golok Emas Trampatan Dingan, Ong Teng Tian. Ketika berbicara sampai di situ, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya, dengan suara dalam segera serunya. Apakah kedua orang ini ada hubungannya dengan Kuan Gwe Asem Hiap tersebut? Tepat sekali perkataan Nona, kedua orang itu bukan lain adalah anak murid dari Seng Hang Tiang Lo, yang lelaki bernama Lo Hui sedangkan yang perempuan bernama Bwe Iye Au. Bagaimana kalau kita menyapa mereka Ong Nitsin segera menggeleng? Seharusnya kita memang pantas untuk munculkan diri dan berjumpa dengan mereka, akan tetapi tugas perjalanan kita kali ini adalah menyelidiki letak dari markas besar perkumpulan Kitiang Kau. Bila rahasia penyamaran kita sampai ketahuan, bukankah usaha kita selama ini menjadi sia-sia belaka, apalagi kedua orang ini selalu melakukan pergerakan di luar perbatasan, mengapa mereka bisa muncul di sini? Siapa tahu kalau mereka memang telah bersekongkol dengan pihak Kitiang Kau? Lebih baik kita nantikan dulu perkembangan selanjutnya. Bwe Leng Soat merasa ucapan tersebut ada benarnya juga maka mereka pun tidak melakukan sesuatu gerakan apa-apa lagi. Sementara mereka sedang bercakap-cakap, Lo Hui dan Bwe Iye Au telah mengambil tempat duduk tak jauh dari situ dan memesan hidangan. Terdengar Bwe Iye Au berkata, Suko, setelah bersantap, apakah kita akan langsung menuju ke pagoda Cuyang Teng? Tentu saja, kita akan berpesiar selama 10 sampai setengah bulan lamanya di sini sebelum berangkat menuju ke Kang Lam. Kota gunung ini tak lebih cuma sebuah desa pemabuk, apanya yang indah di tempat ini? Sumo Ai, kenapa kau mesti terburu nafsu? Bila sungguh-sungguh ingin berpesiar maka kita harus kunjungi tempat yang indah dan kenamaan. Kalau bermain sambil lalu, tentu saja tak akan terasa menyenangkan. Sambil berkata dia berjalan menuju ke arah meja Ciyang Kwe. Tampak pemuda itu membisikan sesuatu kepada Seng Kasir, kemudian mengeluarkan sebuah benda dari sakunya dan diangsurkan kepadanya. Kasir itu menyambur dan dilihatnya sebentar, entah apa yang kemudian dibicarakan, Lohui segera menjura dan balik kembali ke tempat duduknya. Suko, sudah kau tanyakan di manakah letak matu air tersebut? Bweyau segera bertanya. Konon berada di suatu tempat 10 li dari pintu sebelah utara kota. Selesai bersantap kita pesan kamar kemudian berpesiar sepuasnya di tempat-tempat kenamaan tersebut. Tentu saja seru Lohui sambil memperlihatkan senyuman liciknya, kali ini kita harus bermain sepuas-puasnya sebelum pulang. Selanjutnya kedua orang itu segera membungkam dan masing-masing menghabiskan santapannya sendiri. Setelah membayar kening, mereka pun berangkat meninggalkan tempat itu. Baru saja sepasang muda-mudi itu berangkat, si kakek berkepala besar berambut merah tadi pun segera beranjak sambil menggumam. Bocah keparat, kau ingin bermain setan apa lagi? Setelah berjumpa dengan diriku sekarang, jangan harap kau bisa bertindak sesuka hatimu. Dia melempar sekeping hancuran perak ke meja, kemudian buru-buru meninggalkan tempat itu. Ongitsin segera berbisik. Eh eh eh, bagaimana kalau secara diam-diam kita ikuti di belakang mereka untuk menonton keramaian? Terserah kepadamu. Kedua orang itu segera memanggil pelayan membayar kening dan kemudian meninggalkan pula rumah makan cuwi anglo tersebut. Dari kejauhan mereka menyaksikan si manusia aneh berkepala besar berambut merah itu masih berjalan di depan sana. Tapi Langhui dan BWIAU yang berada di depannya seperti sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Terutama sekali BWIAU, dia masih polos dan lincah, mana mungkin dia menyangka kalau bencana sudah berada di depan mata. Sesudah keluar melalui pintu kota sebelah utara, jauh memandang ke depan hanya tanah perbukitan yang tampak, tanpa terasa gadis itu segera memuji. Oh oh, betapa indahnya pemandangan alam di sini kalau pemandangan alam di sini tidak indah, mana? Mungkin OU yang sinu mau menjadi pembesar di kota gunung seperti ini. BWIAU memandang sekejap sinar matahari senja yang sudah hampir lenyap di balik bukit, kemudian tanyanya lagi. Apakah kita sempat untuk pulang ke kota nanti apalah arti 10.000 kita? Pasti masih sempat. Untuk pulang ke kota, apalagi kita kan sudah memesan kamar, mana takut tak ke bagian tempat tidur? Di tengah remang-remangnya cuaca, kedua orang itu segera melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah perbukitan tersebut. Suasana di sekitar tempat itu sangat sepi dan hening, tak seorang manusia pun yang kelihatan. Lama-kelamaan BWIAU merasa heran juga dia lantas menegur. Suko, kenapa sampai sekarang belum nampak juga sumber mata airnya? Mungkin saja sebentar lagi akan sampai siapa tahu kita melakukan suatu perjalanan yang salah? Dengan sanksi BWIAU melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke depan sana. Setelah berbelok sebuah tikungan bukit, maka tampaklah di depan matahari muncul serombongan lelaki berbaju merah serta sekawanan perempuan berbaju hijau. BWIAU menjadi keheranan setelah menyaksikan kesemuanya itu, dia lantas berpikir. Jangan-jangan orang-orang kitian kau itu pun seperti diriku, sedang berpesiar di tempat ini. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, rombongan di depan itu sudah menyongsong kedatangan mereka. Dalam waktu singkat mereka sudah berada di depan BWIAU serta lohi, dan berhenti. Terdengar salah seorang perempuan berbaju hijau itu segera menegur. Lohi, diakah adik seperguruan itu? BWIAU menjadi semakin terperanjat, pikirnya lagi. Heran, kenapa orang-orang kitian kau tersebut bisa kenal dengan Suheng? Apalagi kalau didengar dari suara pembicaraan mereka, tampaknya mereka sudah kenal lama. Tanpa terasa dia mendongakan kepalanya dan memperhatikan perempuan itu dengan meminjam sinar rembulan yang ada. Tampak perempuan berbaju hijau itu meski berwajah cantik tapi glenit sekali, gerak-geriknya tampak sangat jalang. Tanpa terasa dia berpikir lebih jauh. Jangan-jangan Suheng telah bersekongkol dengan perempuan ini untuk memancing aku kemari? Kenyataan dengan cepat terbentang di depan mata. Pada saat itulah Lohui sudah melangkah maju ke depan, sesudah memberi hormat sahutnya. Hambala memberi laporan kepada Sintong Chu, orang ini memang sumuaiku BWIAU. Dengan wajah dingin dan kaku, BWIAU segera membentak keras. Siapa yang kesudian menjadi sumuaimu? Aku BWIAU tak sudi punya seorang Suheng macam kau. HMM. Kalau kau ingin menjerumuskan diri ke lembah kesusatan, terjun saja sendirian. Mengapa kau harus memancing pula kedatanganku kemari? Dia segera meloloskan pedangnya yang tersoren di punggung, kemudian sambil mengurat tanah serunya lagi. Mulai detik ini, hubungan kita sebagai sesama saudara seperguruan putus sampai di sini saja. Paras mukal Lohui segera berubah hebat dengan wajah memelas dia lantas memohon. SumuaI, kenapa kau musti marah besar? Kali ini aku menghubungkan diri dengan kitian kau tak lain adalah demi masa depanmu di kemudian hari. Kentut busuk bentak BWIAU sangat gusar, karena aku hu'uh, kau anggap aku tidak tahu kalau kau sudah terpikat oleh siluman rasa itu? Sesungguhnya, ucapan tersebut memang tepat sekali. Kiranya, pada suatu ketika sewaktu masih berada di luar perbatasan dulu, tanpa sengaja Lohui telah berjumpa dengan Hang Lu Kuahu, Janda Genit, Sin Ching Chiu dari Ui Kiyok Tong Chu perkumpulan kitian kau, semenjak hari itulah dia terjerumus dalam rangkulan maut perempuan siluman itu dan tak dapat melepaskan diri lagi. Kebetulan waktu itu kitian kau sedang mencari orang-orang berbakat di seantaro jagat dengan tujuan untuk menguasai dunia persilatan. Ketika Hali U Kuahu Sin Ching Chiu mengusulkan hal itu, Lohui segera meluluskan permintaannya dan masuk menjadi anggota perkumpulan. Siapa tahu kau Kau Chu Sang Koan Bucing tertarik kepada BWIAU, maka diturunkan perintah untuk berusaha memancing sumuainya datang ke kota Si Chiu. Kebetulan sekali pada waktu itu Seng Hang Tiang Loh sedang pergi meninggalkan kuil Pok Kek Si untuk berpesiar, maka Lohui pun menggunakan bujuk rayunya memancing BWIAU untuk meninggalkan rumah. BWIAU tidak sadar kalau Lohui telah mengkhianatinya, kalau tidak entah bagaimana gusarnya gadis itu. Maka ketika melihat adik seperguruannya memberi perlawanan, buru-buru Lohui memberi tanda kepada Hali U Kuahu agar menaklukan adik seperguruannya itu dengan ilmu silat. Tentu saja Hali U Kuahu memahami kode tersebut, dia lantas maju ke depan dan tegurnya sambil menarik muka. Nona BWI, kau berani bersikap kurang ajar di hadapan pun Tong Chu. BWIAU melotot besar. Kau pun tak usah banyak berlagak di hadapanku, jangan dianggap Nona takut kepadamu. Huhuhuh, kau anggap beberapa jurusilmu pedang rongsokanmu itu bisa diandalkan. Jangankan kau, sekalipun gurumu sendiri Seng Hang Tiang Loh juga tak akan tahan menyambut sebuah serangan pun Tong Chu. BWIAU tidak percaya dengan perkataan itu, dia segera membentak keras. Kau tak usah sombong lebih dulu, kalau punya kemampuan, hayolah bertarung dengan Nona-mu. Hali U Kuahu Seng Ching Chiu tertawa hambar dengusnya. Kau masih belum pantas untuk bertarung melawanku. Berbicara sampai di situ dia lantas berpaling ke arah seorang gadis berbaju hijau di sisinya seraya berkata. The Hiang Chu mengiakan dan segera beranjak, tiba lima jengkal dari hadapan BWIAU, golok mestikanya segera diloloskan dari sarungnya. Kalau dilihat dari gerakannya ketika meloloskan golok, dapat diketahui bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu masih jauh di atas kepandayan BWIAU sendiri. Kendatipun demikian, gadis itu pantang menyerah dengan begitu saja. Maaf bentaknya nyaring. Pedangnya segera digetarkan menciptakan serangkaian cahaya biang lala yang amat tajam di angkasa. The Hiang Chu tersebut bukan lain adalah Kim Sian Lee, perempuan benang emas, di Yang Hang yang belum lama menggabungkan diri dengan perkumpulan Ki Tian Kau. Selama ini dia berkecimpung dalam dunia hitam, golok mestika yang diandalkan itu memiliki jurus-jurus serangan yang luar biasa saktinya, entah berapa banyak jago lihai yang berhasil dirobohkan olehnya selama ini. Tentu saja dia tidak pandang sebelah mata pun terhadap kemampuan gadis tersebut. Ketika dilihatnya BWIAU melancarkan serangannya, dia tertawa ringan, katanya. Nona BWI, aku lihat pedangmu bagus sekali. Seriaya berkata dia melepaskan sebuah bacokan ke depan untuk memunahkan datangnya serangan ganas dari gadis tersebut. Secara beruntun BWIAU melepaskan 18 buah serangan berantai, walaupun dia berhasil mendesak. Musuhnya untuk melancarkan tangkisan demi tangkisan, namun sedikit pun tak berhasil mengapa-apakan lawannya. Lama-kelamaan gadis itu mulai merasa panik dan gugup sekali, apalagi ketika Kim Sian Hai di Yang Hang mengejek. Bayangkan Nona, dengan kemampuanku saja kau hanya sanggup bertahan seimbang, apalagi jika Sintong Cu turun tangan sendiri? Aku lihat, lebih baikkah sedikitlah tahu diri dan menyerah saja. BWIAU menjadi nekat, teriaknya tiba-tiba. Nonamu lebih suka mati di medan pertempuran daripada menyerah kepada kalian manusia sesat. Pedangnya kembali diputar kencang dan serangan semakin membabi buta, agaknya dia sudah nekat untuk beradu jiwa. Sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki di Yang Hang sangat lihai, akan tetapi berhubung ada perintah untuk tidak melukai lawannya, dia menjadi tak bisa mengembangkan permainan juru serangannya sebagaimana mestinya, otomatis untuk sesaat lamanya dia pun tak bisa banyak berbuat terhadap musuhnya itu. Pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi, serang-menyerang terjadi dengan amat gencarnya. Hal liuk wahu cinciu yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, teriaknya. Nona BWIAU kau cu ada perintah untuk cepat atau lambat menangkap dirimu, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari tempat ini dengan selamat. Setelah melangsungkan pertarungan sengit sekian lama, napas BWIAU sudah terengah-engah, tapi dia tetap berkeras kepa'a untuk berteriak juga. Kalau ingin yang sudah mampus boleh, jangan harap selama aku masih hidup. HMM. Lebih baik kalian tak usah bermimpi di siang hari bolong. Saat itulah Lohwi turut menganjurkan, teriaknya, Sumoi, buat apa menjadi orang yang harus serius? Apa? Salahnya kalau menyerah saja? Cuh. Bederbah, kau tak usah berbicara lagi denganku, kau murid murtad, lebih baik tutup saja bacotmu yang bau itu teriak BWIAU sambil meludah. Dari malu Lohwi menjadi naik pitam, teriaknya pula, Sintong Chu, lebih baikkah saja yang turun tangan. Sendiri untuk memberi pelajaran yang setimpal kepada budak keparat itu. Baiklah sahut Hal Li Ukwahu kemudian, tak ada salahnya kalian saksikan bagaimana caraku memberi pelajaran kepada budak ini. Seusai berkata dia lantas menitahkan kepada dianghang agar mundur. Hal Li Ukwahu Sintiu sama sekali tidak mempergunakan senjata tajam, dengan sikap yang amat santai dia melangkah maju ke tengah harna, kemudian katanya. Nona, berhati-hatilah kau. Jangan dilihat tayunan tangannya itu seakan-akan sama sekali tak berkekuatan, terasalah segulung angin puyuh. Yang dingin dan menyengat badan segera merasuk ke tulang sum-sum. B.W.I.Y.A.U. segera merasakan sekujur badannya menggigil keras karena kedinginan. Jelas ilmu silat yang dimiliki siatong chu jauh lebih lihai daripada ilmu silat yang dimiliki dianghang tadi. Tapi gadis itu tetap mengigit bibir sambil memergunakan ilmu pedang lokiap kiam dari perguruannya. Tapi sayang, bagaimanapun rapatnya lapisan hawa pedang yang dibentuk olehnya untuk melindungi badan, toh ada juga angin pukulan yang berhawa dingin yang sempat menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Dengan cepat hawa dingin tersebut membuat peredaran hawa murni di dalam tubuhnya seakan-akan tersumbat. Apalagi sebelum itu B.W.I.Y.A.U. sudah bertarung hampir ratusan jurus dengan dianghang, banyak sudah tenaga dalamnya yang dihamburkan dengan percuma. Dan kini dia harus berhadapan dengan musuh yang tangguhnya bukan kepalang, otomatis dia menjadi kalang kabut dibuatnya. Dengan keadaan yang dihadapinya sekarang soal tertangkap adalah soal waktu belaka. Justru Hali Ukwahu tidak segera menyelesaikan pertarungan itu secepatnya, dia sengaja jual lagak di hadapan Lohwi, bahkan seringkali menyindir gadis itu dengan mengatakan ilmu silatnya masih kekanakan-kanakan mungkin saja dia amat mencintai suhengnya dan sebagainya. Ejekan-ejekan tersebut kontan saja menggusarkan B.W.I.Y.A.U. sehingga membuat dia merasa dadanya seakan-akan mau meledak. Semakin amarahnya berkobar, semakin payah juga permainan pedangnya. Peluh sebesai kacang kedelai telah jatuh percucuran membasai seluruh tubuhnya, sepasang lengannya terasa lemas tak bertenaga. Jangankan tusukannya tak ada yang mengena di sasaran, sekalipun mengenai sasaran yang tepat pun belum tentu akan tembus ke perut lawan. Hali Ukuahusin Cing Ciu membalikan pergelangan tangannya, kemudian dengan suatu gerakan yang sangat gampang tahu-tahu ia sudah berhasil mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan B.W.I.Y.A.U. Sambil tertawa terkekeh-kekeh karena bangga, segera ejeknya lagi. Nona sekarang tentunya kau sudah tahu bukan bahwa aku bukan cuma pandai mengibul belaka? Setelah urat nadi pada pergelangan tangannya tercengkeram, otomatis pedangnya juga jatuh ke tanah. Meski demikian, ia tak mau menyerah dengan begitu saja, sambil tertawa dingin serunya. Kalau kau memang punya kepandayan mengapa tidak sekalian kau bunuh diriku? Hali Ukuahusin Ciu segera tertawa misterius, sahutnya. Kau toh tahu kalau kau cu kami amat menyukai dirimu, bila kau mati di tangan kami, dengan apa pula kami harus memberikan pertanggung jawaban nanti? Kau, kau seorang perempuan sundal yang tak tahu malu, kau perempuan lacur. Saking gusarnya dengan tanpa sungkan-sungkan lagi, gadis itu segera mencaci makinya dengan ucapan yang kotor. Seandainya orang lain yang dimaki seperti itu sudah pasti mereka tak akan kuat menahan diri, tapi berbeda dengan Hali Ukuahus, dia sama sekali tak acuh, malahan bisanya tertawa terkekeh-kekeh. Hei, rupanya kau sedang mencaci maki diriku? Perempuan macam aku tentu saja jauh berbeda dengan perempuan perawan seperti kau. Hei Nona, apalah gunanya menolak arak kehormatan dengan memilih arak hukuman bagi dirimu sendiri? Perempuan siluman yang tak tahu malu bentak BWIAU sangat marah, perbuatanmu itu sungguh membuat perempuan di dunia ini kehilangan mukanya. Berbicara sampai di situ mendadak ia menundukkan kepala dan menggigit bahu Hali Ukuahus keras-keras. Karena kesakitan hebat, Hali Ukuahus sincing ciu segera melemparkan tubuh BWIAU sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Lonte busuk makinya dengan gusar, kau anggap aku benar-benar tak berani menghabisi nyawamu. Berbicara sampai di situ dia lantas maju ke depan dan melancarkan sebuah tendangan dasyat ketubuh BWIAU yang sedang tergeletak di atas tanah itu. Agaknya hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya. Seandainya tendangan tersebut sampai kena sasaran, sudah bisa dipastikan BWIAU akan kehilangan nyawanya. Pada detik terakhir itulah, mendadak suatu peristiwa aneh telah terjadi. Tiba-tiba muncul segulung angin yang berhembus lewat, tahu-tahu tubuh BWIAU yang tergeletak di tanah itu sudah lenyap tak berbekas. Ketika tendangannya mengenai sasaran yang kosong, Hali Ukuahus sincing ciu merasa amat terperanjat dengan cepat ia mendungakan kepalanya ke depan, tapi dengan cepat ia berdiri bodoh. Ternyata BWIAU sudah berdiri beberapa kaki di depan sana, di sampingnya berdiri seorang manusia aneh berkepala besar dan berambut merah. Kuik Huat Hali Ukuahus sincing ciu segera membentak, kau juga datang untuk membantu lontek kecil itu menganiaya diriku? Dia mengira orang itu adalah Seisyu Jin Mo Kuikcing. Siapa tahu manusia aneh berambut merah itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Sintong cu, kau anggap aku ini siapa serunya? Hali Ukuahus segera mengerling sekejap ke arahnya, kemudian serunya dengan manja. Aku toh belum buta, masa tidak kenal dirimu sebagai Seisyu Jin Mo Kuiktuahu Hoat? Haaah, 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 kau tidak salah melihat. Ak-a-ah. Masa di dunia ini masih terdapat Seisyu Jin Mo yang kedua. Kalau memang Sintong cu berkata begitu, Nona Bwe akan ku bawa pergi. Hali Ukuahus seperti hendak mencegah, tapi Lahui yang ada di sampingnya segera membujuk. Sintong cu, sudah lama kita berpisah, sepantasnya kalau kita mencari kamar untuk bermesrahan, apalah artinya cekcok? Biar saja dia yang membawa sumuai untuk diserahkan kepada Haukau cu. Huuuh, kau ini memang pandai mencari hati omel Hali Ukuahus sambil menowel pipilah Hui. Sebenarnya dia masih belum mau menyudahi persoalan tersebut di situ saja, akan tetapi setelah diperingatkan kekasihnya, apalagi membayangkan adegan panas di ranjang, kontan saja dia melemparkan sebuah kerlingan maut ke arah pemuda itu. Menyaksikan kerlingan itu, Lahui merasakan tulangnya seolah-olah menjadi lemas semua. Sementara mereka masih kasak kusuk, menggunakan kesempatan itu si orang aneh berambut merah itu sudah membawa Bwe Yau berlalu dari sana, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Belum lama manusia aneh itu pergi, mendadak dari jalan gunung sana berkumandang suara teriakan nyaring. Hu Kau Chu tiba. Hali Ukuahus segera memimpin semua anak buahnya untuk menanti di tepi jalan. Menyusul kemudian, dari balik bukit situ muncul dua orang manusia, yang di depan adalah Hu Kau Chu Sang Kuan Bucing, sedangkan di belakangnya ternyata adalah si manusia aneh berambut merah Seisyu Jinmo. Sementara Hali Ukuahus sedang tercengang mengapa Seisyu Jinmo secepat itu sudah kembali kemari, bahkan bersama Hu Kau Chu lagi. Tiba-tiba terdengar Sang Kuan Bucing bertanya. Sintong Chu Konon Nona Bwe sudah sampai di kota Si Chiu, dimanakah orangnya? Hali Ukuahus menjadi tertegun. Bukankah sudah dibawa pergi oleh Kwi Kuhuahus serunya? Si manusia aneh berambut merah Seisyu Jinmo segera berteriak keras-keras. Sintong Chu, apa kau bilang? Aku bilang belum lama berselang aku telah menyerahkan Nona Bwe Ye Au kepadamu untuk diserahkan kepada Hu Kau Chu, mengapa kau mesti berlagak pilon? Sintong Chu teriak Seisyu Jinmo keras-keras, sebenarnya permainan busuk apa yang sedang kau lakukan? Selama ini Lohu berada bersama-sama Hu Kau Chu, setengah jengkal pun tak pernah berpisah. Kalau kau bilang Nona Bwe Ye Au sudah diserahkan kepadaku, bukankah ucapanmu itu merupakan suatu ucapan yang bohong besar? Ah ah ah, masa aku sudah ketemu setan? Kalau kau masih kurang percaya, tanyakan sendiri kepada Hu Kau Chu. Kau kira aku tidak berani bertanya? Tolong tanya Hu Kau Chu benarkah ucapan dari Kwi Kuhuahus barusan? Ye aah, benar. Ia memang tak pernah meninggalkan tempat ini barang setengah langkah pun. Hau Li U Kau semakin keheranan. Kalau begitu aneh sekali sesaat sebelum Kwi Kuhuat datang kemari, ia memang sudah membawa pergi Nona Bwe Ye Au. Jika Hau Kau Chu tidak percaya dengan perkataan hamba, silahkan bertanya kepada semua orang yang berada di sini. Ketika sangkoan bucing menanyakan hal ini, ternyata jawaban semua orang adalah sama seperti apa yang dikatakan oleh Hau Li U Kuahu tadi. Dengan demikian suasana menjadi gempar dan semua orang merasa keheranan setengah mati. Kebetulan T.E. Lengkun juga datang setelah menanyakan persoalannya, sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah dia berseru. Ye A A, benar dia, memang tak salah lagi. Im Hu Hoat sangkoan bucing segera berseru, bagaimana kalau kau bicara sedikit agak jelas? Sebenarnya siapakah orang itu? Orang yang menculik Nona Bwe Ye Au adalah Seisyu Jin Mu. Omong kosong seru sangkoan bucing tak senang hati, selama ini Kwi Kuhuat tak pernah pergi meninggalkan diriku, mana mungkin dia yang melakukan? Hamba bukan maksudkan Kwi Kuhuat yang ini kalau memang begitu, bukankah ucapanmu itu sama? Artinya cuma ngacobea lo. Siapa yang tidak tahu kalau Kwi Kuhuat itu adalah Seisyu Jin Mu? T.E. Lengkun mengangkat bahunya berulang kali, kemudian katanya, apa salahnya? Karena di dunia ini memang terdapat dua orang Seisyu Jin Mu, sedang orang yang melarikan Nona Bwe Ye Au sekarang barulah Seisyu Jin Mu yang asli. Begitu ucapan tersebut diutarakan, paras muka semua orang berubah hebat sekali. Terutama Seisyu Jin Mu sendiri, ia merasa malu sekali. Sangkoan bucing segera berpaling ke arah Kwi Kcing sambil bertanya, benarkah apa yang dikatakan oleh Im Hu Hoat itu? Mau tak mau Seisyu Jin Mu gadungan itu mesti mengaku. Benar sahutnya, dia adalah Kwi K Sui. Ketika sepuluh tahun berselang dia dikerubuti oleh perguruan-perguruan besar hingga terjatuh ke dalam jurang yang beratus-ratus kaki dalamnya sehingga mati hidupnya tidak diketahui, aku bertekad hendak membalaskan dendam bagi kematian kakakku itulah sebabnya aku pun berlatih ke Hiu Tian Tu Suo Singkeng di samping menerima empat orang murid dengan nama Chiong Le Su Siong pula. Siapa tahu ketika aku hendak membalas dendam baginya dia telah muncul kembali dalam keadaan selamat. Tidak baikkah kau? Tapi semenjak muncul dalam dunia persilatan wataknya sama sekali telah berubah, semua sifat jahatnya dulu kini sudah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya dia malah banyak melakukan perbuatan kebajikan selayaknya seorang pendekar. Kau pernah berjumpa dengannya Seisyu Jin Mu Manggut-Manggut? Lantas kepandaian silat siapa di antara kalian berdua yang lebih hebat tanya Sang Koan Bucing lagi. Kami belum pernah mencoba untuk mengukur ilmu. Haliu Kuahau yang berada di sampingnya, segera menyela. Ku kau cu, jangan bertanya melulu, yang penting sekarang adalah menyusul kembali orang itu. Benar teriak Sang Koan Bucing sambil melompat ke depan, mari kita kejar dirinya. Tiga sosok bayangan manusia dengan kecepatan yang maha dasyat segera berlalu dari situ. Haliu Kuahau sendiri, setelah memberi beberapa pesan kepada anak buahnya segera menarik tangan Lohwi dan berangkat menuju ke kota Si Chiu. Menanti semua gembong iblis itu sudah berlalu semua, Bwe Leng Soat yang bersembunyi di balik kegelapan baru berkata. Ong To'ako, perlu tidak kita susul mereka untuk melihat keadaan yang sebenarnya? Tentu saja. Sehabis berkata pemuda itu segera mengejar ke arah mana Sang Koan Bucing melenyapkan diri tadi. Akan tetapi sekalipun sudah disusul sampai di tanah perbukitan, bayangan tubuh mereka belum juga ditemukan. Mereka berdua berusaha untuk mencari di luar kota, ternyata di sana pun tidak ditemukan jejak mereka. Mungkin mereka sudah berangkat menuju ke dalam kota Si Chiu tiba-tiba Bwe Leng Soat berseru. Ucapan tersebut dengan cepat menyadarkan kembali mereka berdua dari impian. Mari kita segera berangkat buru-buru Ong Nitsin berseru. Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat mereka berdua berangkat menuju ke arah kota Si Chiu, tak selang berapa saat kemudian sampailah mereka di depan pintu utara. Tapi waktu itu sudah mendekati kentongan keempat. Ketika mereka berdua sedang menelusuri sebuah lorong kecil, tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih berkumandang datang. Ong Nitsin segera menghentikan gerakan tubuhnya dan mulai melakukan pencarian di sekeliling tempat itu. Akhirnya di suatu sudut dinding rumah mereka saksikan ada sesosok tubuh terkapar di sana. Ketika Ong Nitsin mencoba untuk memeriksa orang itu, dengan cepat dia berseru tertahan. Oh oh, rupanya berada di sini. BW Leng Soat segera menyusul ke depan benar juga, mereka saksikan si manusia aneh berkepala besar berambut merah itu terkapar di sana tanpa berkutik. Dengan cepat dia mengulurkan sebutir pil dan dijejalkan ke mulut manusia aneh tersebut kemudian serunya. Ong Toako, bagaimana kalau kita bawa dia masuk ke dalam kota untuk memperoleh pengobatan? Ong Nitsin segera menghela napas panjang. Aai, tampaknya kita datang terlambat, terpaksa memang begitulah yang bisa kita lakukan. Maka Ong Nitsin segera membopong tubuh manusia aneh berambut merah itu. Ong Toako, tunggu sebentar tiba-tiba BW Leng Soat berseru tertahan. Ada apa? Kita toh sudah tahu kalau manusia aneh seisyu jinmu terdapat dua orang, ilmu silat mereka sama-sama hebatnya, apakah kau tahu dia adalah yang asli? Pada mulanya Ong Nitsin agak kesangsi, kemudian sahutnya. Tentu saja. Kali ini giliran BW Leng Soat yang tertegun, dengan cepat tanyanya lebih jauh. Ong Toako, kau begitu yakin dengan pendapatmu apakah ada alasannya? Ada. Apa alasannya? Gampang sekali, seandainya dia adalah seisyu jinmu gadungan, orang-orang kitian ka sudah pasti telah menolongnya pergi. Setelah mendengar perkataan itu, BW Leng Soat menjadi berlega hati dan segera melanjutkan perjalanannya ke depan. Waktu itu pintu kota si Ciu sudah tertutup rapat. Dengan gaya burung wale terbang di angkasa, BW Leng Soat segera melayang naik ke atas dinding kota, kemudian serunya sambil menengok ke bawah. Ong Toako, perlu dibantu dengan tali. Rupanya dia melihat Ong Nitsin yang harus membopong seseorang, dia khawatir pemuda itu tak sanggup naik ke atas. Tapi dengan cepat Ong Nitsin menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak usah tampiknya. Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah, dengan jurus Cian Leong Seng Tian, naga air naik ke langit, tubuhnya melayang tiga kaki ke udara kemudian sambil merentangkan tangannya, seperti sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur naik ke atas dinding kota. Suatu ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna puji BW Leng Soat dengan perasaan kagum. Terima kasih atas pujian Nona. Tidak menunggu selesainya ucapan tersebut, dia sudah melewati atap rumah penduduk dan menuju ke rumah penginapan yang telah mereka pesan. Dengan kencang BW Leng Soat mengikuti di belakangnya. Setelah berada dalam ruangan mereka membaringkan tubuh manusia aneh berkepala besar berambut merah itu di atas pembaringan. Kebetulan sekali Seisiu Jin Mo baru saja sadar dari pingsannya, ketika dia membuka matanya dan menyaksikan ada sepasang suami istri tua dari dusun berdiri di hadapannya, dengan terkejut serunya. Kalian suami istri berduakah yang telah menyelamatkan lohu? Di luar kota sebelah utara ini kami jumpai kau tergeletak dengan menderita luka, maka sengaja kami membawamu pulang ke rumah penginapan ini. Buru-buru manusia aneh berkepala besar berambut merah itu melompat bangun dari atas ranjang, kemudian sambil menjurah katanya. Terima kasih banyak atas budi pertolongan kalian berdua. Buru-buru Ong Nitsin balas memberi hormat, sahutnya, Loti yang berbudiluhur dan berjiwa pendekar, kenapa? Harus berterima kasih. Tak usah sungkan-sungkan. Manusia aneh berkepala besar berambut merah itu agak tertegun, kemudian serunya. Kau bilang apa? Aku bilang belakangan ini kuik tai hiap seringkali berbuat amal dan suka menolong orang dalam dunia persilatan, selama menolong orang lain. Apakah kau sendiri juga membutuhkan ucapan terima kasih dari orang lain? Mendengar ucapan tersebut, kakek aneh berkepala besar berambut merah itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ah, 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 kakek tua rupanya kau pun seorang jago persilatan, kalau tidak, kenapa bisa begitu jelas mengetahui tentang diriku? Terus terang ku katakan, kami hanya bisa beberapa jurus silat kasaran saja lagi pula juga tahu kalau kau adalah seisyu jinmokwiksiu yang asli, bukan begitu? Kejut dan heran si manusia aneh berkepala besar berambut merah itu sehabis mendengar ucapan tersebut. Betul sahutnya, loh memang kwiksiu, dulu orang menyebutku sebagai seisyu jinmokwiksiu, tapi dalam sepuluh tahun belakangan ini aku sudah menyadari akan kesalahanku di masa lalu, maka aku bertobat dan berusaha untuk menebusnya, karena itu nama julukanku yang lama pun sudah tidak kugunakan lagi. Kau emang seorang manusia yang pintar dan berjiwa besar, betul julukan seisyu jinmokwiksiu, manusia iblis berkepala singa, sudah tidak cocok lagi bagimu, tapi julukan itu toh bisa dirubah menjadi seisyu hutsim, berkepala singa bahatik buddha? Betul, aku rasa julukan tersebut memang cocok sekali untuk kwik tai hiap seru bewe eleng soat pula. Dengan cepat manusia aneh berkepala singa berambut merah itu goyangkan tangannya berulang kali. Jangan, jangan begitu, di masa lalu sepasang tangan lohu sudah penuh berlepotan darah, tidak pantas ku terima julukan tersebut. Justru karena itu, julukan itu baru pantas untukmu kata Ong Nitsin lagi dengan serius. Atas dasar apa kau bisa berkata demikian? Apakah kwik tai hiap belum pernah mendengar orang bilang, melepaskan golok pembunuh, berpaling adalah daratan. Menyaksikan kedua orang itu sangat pandai berbicara dan dia tak mungkin bisa menangkan kedua orang itu, maka manusia berkepala besar berambut merah itu segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain ujarnya. Kalian suami istri berdua tentunya juga termasuk orang persilatan, dapatkah diketahui siapa nama kalian? Sebenarnya Ong Nitsin hendak mengaku terus terang, tapi dengan cepat BWLeng Soat menyikutnya, kemudian berkata lebih dulu. Sebenarnya tiada suatu kepentingan buat kita untuk merahasiakan nama kami, akan tetapi berhubung di sekitar tempat ini adalah daerah kekuasaan musuh, lagi pula demi lancarnya gerak-gerak kami, maaf kalau nama kami belum bisa diberitahukan pada saat ini. Dengan perasaan kecewa Kuik Sui segera manggut-manggut, katanya kemudian. Kalau begitu aku pun tidak akan memaksa lagi. Mendadak Ong Nitsin seperti teringat akan suatu masalah, segera tanyanya. Kuik Tai Hiap, tahukah kau di manakah letak markas besar dari perkumpulan Ki Tien Kau? Dengan cepat manusia aneh berkepala besar berambut merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Sementara itu Bwe Leng Soat juga teringat akan suatu masalah yang amat penting, dia segera berseru. Antara Kuik Tai Hiap dengan Seisiu Jin Mo ibaratnya pinang di belah dua, kalian berdua terlalu mirip sekali, apakah di antara kalian memiliki suatu ciri perbedaan? Manusia aneh berkepala besar berambut merah Kuik Sui berpikir sebentar, lalu sahutnya. Ada, yakni di bawah telinga kiriku terdapat sebuah lubang kecil seperti lubang anting, sedangkan adikku tidak ada. Dengan cepat kedua orang itu mengingat-ingat ciri tersebut di dalam hati kecilnya. Kemudian Ong Nitsin pun mengalihkan kembali pokok pembicaraannya ke soal semula, katanya. Kuik Tai Hiap, kemana perginya Nona Bwe Yau yang berhasil kau tolong itu? Aai, ia sudah dirampas kembali oleh gembong-gembong iblis dari Kitian kau, bahkan aku malah terkena pula sebuah pukulan tipi Pia Jiu yang maha dasyat dari kau kau cu mereka. Apakah Kuik Tai Hiap mempunyai hubungan yang ngerat dengan Nona Bwe Yau, tanya Bwe Leng Soat pula. Suhunya Seng Hang Tiang Lo adalah sobat karikku sekarang dia sudah ditawan kembali oleh gembong. Gembong iblis tersebut, apa rencanamu untuk menyelamatkan dirinya? Manusia aneh berambut merah itu menundukan kepalanya dan menghela nafas panjang. Aai, sekarang aku masih belum punya rencana apa-apa, tapi aku pasti akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk menyelamatkan dirinya. Berbicara sampai di situ, dia pun lantas berpamitan. Sepeninggal Kuik Sui, Bwe Leng Soat juga kembali ke dalam kamarnya sendiri untuk beristirahat. Keesokan harinya, dalam kota si Ciu mendadak kebanjiran lelaki berbaju merah darah. Bahkan setiap orang yang berbaju aneh atau mencurigakan diawasi dengan ketat, malahan ada pula yang diperiksa. Konon entah perbuatan siapa, di setiap sudut kota telah ditempeli surat pengumuman yang membeber kejahatan yang dilakukan Kitian Kau, malah menantang Kau Ciu dari perkumpulan itu untuk bertarung besok pagi di tanah lapang dengan Pagoda Cui Ang Teng. Sehabis membaca pengumuman tersebut, Ong It Sin menjadi sangat khawatir, katanya. Tak ku sangka Ciam Pua tersebut bisa mengambil keputusan untuk berbuat demikian karena ingin cepat-cepat menolong orang aku sangat khawatirkan keselamatan jiwanya. Maksud Tong To'ako, kau hendak membalas budi kepada C. Siuhut Sim tanya B. W. Leng So'at dengan suara dalam. Benar, sudah berulang kali dia menolong jiwaku, sekarang aku tahu dia terancam bahaya, mana boleh aku cuma berpeluk tangan belaka? Kalau begitu, kita perlu mengadakan kontak lebih dulu dengan Co'at Ho'ako kemudian baru menentukan tindakan selanjutnya, bagaimana? Baiklah Sahutong Nitsin setelah berpikir sebentar. Kemudian bersama B. W. Leng So'at berangkatlah kedua orang itu meninggalkan rumah penginapan. Setelah melewati sebuah jalan raya, mereka belok ke dalam sebuah lorong yang sepi dan akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang berpintu gerbang warna merah. Apakah tempat ini adalah gedung keluarga Kang Pemuda itu lantas menegur? Benar jawab penjaga pintu, siapa yang hendak kalian cari? Tolong sampaikan kepada cuan rumah, bilang saja Ong Nitsin datang berkunjung. Penjaga pintu itu segera masuk ke dalam pintu, kemudian katanya kepada seorang lelaki yang lian. Mana mungkin majikan kita bisa kenal dengan orang dusun seperti itu, cuma aku harus melaporkan ke dalam, sebelum aku kembali ke sini, jangan biarkan mereka masuk ke dalam. Jelas si penjaga pintu ini mengira ada famili majikannya yang miskin datang untuk berhutang duit. Lelaki yang lain segera mengiakan, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia berdiri di samping pintu gerbang sambil berjaga-jaga. Tampaknya sebelum ada izin dari majikannya, tak nanti dia biarkan tamunya untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang lalu muncullah dua orang. Yang paling depan adalah seorang kakek, dia adalah Kang Wang Wei majikan gedung itu. Begitu sampai di depan pintu Kang Wang Wei segera menjurah dalam-dalam sambil berkata, Oh oh oh, rupanya Ong Tai Hiap dan BW Eli Hiap telah datang, bila Kang Tang Liu terlambat menyambut kedatangan kalian berdua, harap suka dimaafkan. Ketika Ong Nitsin mendongakan kepalanya maka tampaklah Kang Wang Wei ini bertubuh kekar bermata tajam beralis mata panjang dan rejenggot sedada. Kalau dulu disebut Ye Uli Yong, naga sakti yang suka kelihatan, Kang Tang Liu maka tak salah lagi. Buru-buru Ong Nitsin dan BW Eleng Soat balas memberi hormat. Kang Tai Hiap tak usah sungkan-sungkan. Sembar berkata mereka lantas melangkah masuk ke dalam ruangan. Kejadian yang berlangsung di depan matu ini, kontan saja membuat kedua orang penjaga pintu itu menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu. Tanpa terasa mereka berpikir. Untung saja aku tidak berbuat dosa atau kesalahan apa-apa terhadap dua orang desa itu, kalau tidak, bisa jadi majikan bisa marah-marah besar. Sementara itu Ong Nitsin berdua sudah tiba dalam ruang tamu dan masing-masing mengambil tempat duduk. Malah kemudian nyonya rumah serta putra-putri mereka pun ikut bermunculan untuk berjumpa dengan sepasang pendekar muda-mudi yang amat dikagumi itu. Siapa tahu setelah dilihatnya kedua orang itu cuma kakek dan nenek desa, si nona baju merah itu segera mencibirkan bibir kepada kakaknya yang berada di sisinya di alantes berbisik. Pasti Paman Coa menipu kita berdua. Huus, jangan semelarangan bicara tegur pemuda itu lirih, mana mungkin Paman Coa membohongi orang, siapa tahu kalau mereka sedang menyaru dan sengaja menutup wajah aslinya sendiri. Tampaknya gadis itu, putri Kang Teng Liu yang bernama Kang Pekpo ini belum mau juga percaya, dia lantas berpaling ke arah Sin Heng Tai Pio sambil bisiknya. Paman Tai, Engkoh Tiang Hang bilang Ngong Tai Hiap dan Nona BWS sedang menyamar benarkah itu? Tentu saja benar jawab Sin Heng Tai Pio Tai Lip dengan cepat, mereka adalah sepasang sejauh yang paling cantik dan tampan di dunia dewasa ini. Kenapa mereka tidak memperlihatkan wajah aslinya? Sebab mereka harus menghindari metu-metu dari perkumpulan kitian kau. Dalam pada itu Coa Tai Hiap sedang bertanya, Ong Lote, sedari kapan kalian tiba di kota Si Chiu ini kemarin malam? Mengapa kalian tidak langsung mengadakan kontak kemari? Sebab kita sudah menjumpai suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Kejadian apa? Murid Seng Hang Tiang Lo yang bernama BWIAU telah ditangkap orang-orang kitian kau. Mendengar ucapan tersebut, semua orang menjadi amat terperanjat. Kenapa kalian tidak turun tangan untuk menolongnya? Tanya Coa Tian Tem cepat. Sebab waktu itu sudah ada orang lain yang menolongnya. Siapa? Si Siu Jin Mo. Hei, bukankah bajingan itu sudah berkomplot dengan pihak perkumpulan kitian kau seru Tzu Huyong yang selama ini membungkam secara tiba-tiba? Bukan, Si Siu Jin Mo yang berkomplot dengan pihak kitian kau itu adalah Si Siu Jin Mo gadungan seru BWIAU LENG SOAT. Mendengar ucapan tersebut, dengan rasa tercengang Kang Teng Liulantas berseru. Kalau menurut pembicaraan Nona, bukankah dalam dunia persilatan terdapat dua orang Si Siu Jin Mo? Betul, dan semalam kami telah bertemu dengan mereka berdua. Secara ringkas BWIAU LENG SOAT LANTAS menceritakan semua yang dialaminya semalam. Seusai mendengar laporan tersebut, Kang Teng Liulantas berseru. Tak heran kalau hari ini ditemukan surat selembaran yang menantang kitian untuk bertarung, rupanya beginilah jalan ceritanya. Seandainya benar-benar terjadi pertarungan kata Sin Heng Tai Peo Tai Lip, bisa jadi Si Siu Hood Sim yang bakal menderita kerugian besar bisa jadi selembar nyawanya juga akan turut berkorban. Kalau memang begitu kita mesti memberi bantuan seru Kang Teng Liulantas berseru dengan cepat. Tapi Coat Pian Teng tidak setuju, katanya. Saudara Kang sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan, di sini pun ada anak istri, lebih baik kau jangan turut di dalam perguruan ini. Demi menyelamatkan seorang enghiong besar yang berani bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sekalipun harus mengorbankan seluruh keluarga juga tak mengapa. Kegagahan ini segera memancing perasaan kagum dari setiap orang yang hadir di sana. Ong It Sin lantas berkata, Orangnya memang pantas ditolong, tapi kita bisa menolongnya secara diam-diam. Begitu keputusan diambil, semua orang lantas berunding untuk menyusun rencana. Bagaimanapun juga tempat berlangsungnya pertempuran itu toh tanah lapang di bawah pagoda Cui Ang lo kata Sin Heng Tai Poo, setiap orang boleh ke situ dengan bebas, asal sebelumnya kita menyaruh dulu sebagai penjajah makanan, kemudian bila berhasil segera mengundurkan diri, aku rasa mereka juga tak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Usul ini dengan cepat mendapat sambutan dari semua orang. Pagoda Cui Ang Teng terletak di sebelah barat daya kota Si Ciu. Hari ini, sedari pagi hari sudah banyak penjajah makanan kecil yang berkumpul di sekitar tempat itu. Ketika penduduk kota mendengar kalau di situ ada keramaian, laki perempuan tua muda berbondong-bondong datang ke sana untuk melihat keramaian. Mendekati tengah hari, dari empat arah delapan penjuru bermunculan beratus-ratus orang lelaki berbaju merah yang segera menyebarkan diri dan mengawasi tanah lapang di bawah pagoda Cui Ang Teng tersebut. Rumah makan di sekitar tempat itu boleh dibilang semuanya telah penuh berisi tamu hanya tanah lapang di bagian tengah saja yang kosong melumpong. Sepanjang lapangan tersebut para penjajah makanan kecil berjalan hilir mudik menjajakan barang di tangannya. Dekat sebelah timur, tampak sepasang suami istri tua dari dusun yang sedang menjajakan sekeranjang jeruk manis. Di sebelah selatan berdiri seorang lelaki kekar yang menjual arak. Di sebelah barat tampak seorang kakek yang bersama-sama dengan banyak penjajah lainnya menjual kuaci dan kacang. Sedangkan di sebelah utara terlihat seorang kakek penjual wedang ronde. Lambat laun orang yang berkunjung di tempat itu makin lama semakin banyak, di tengah tanah lapang pun sudah mulai muncul jagoan-jagoan berpakaian ringkas. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang ramai sekali berkumandang dari atas sebuah jalan bukit, kemudian muncullah belasan ekor kuda dan sebuah kereta kuda. Penunggang-penunggang kuda itu semuanya memakai baju berwarna merah darah, di punggungnya menyoren aneka macam senjata tajam sementara pada bahu mereka masing-masing tampak tiga kuntum sulaman bunga atau sebagai lambang. Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di tengah tanah lapang. Dari balik sebuah kereta kuda yang antik muncullah seorang pemuda tampan yang bermata elang dan beralis tebal. Rupanya lelaki itu adalah pemimpin dari semua rombongan tersebut. Usia baru 22-23 tahunan, tapi dengan usia semuda itu justru menjadi wakil pemimpin dari sebuah perkumpulan besar, tak heran semua orang memandang ke arahnya dengan perasaan kaget dan tercengang. Suasana bertambah gempar lagi setelah mereka menjumpai T.E.Lengkun, Seisyu Jin Mo dan T.E.L.W.S. Yang Mo juga berada dalam rombongan tersebut. Padahal keempat orang itu merupakan pentolan golongan hektu yang paling disegani banyak orang. Dari sini semakin terbukti sudah kalau pemuda tersebut tentu memiliki ilmu silat yang mahadashiat, kalau tidak bagaimana mungkin kawanan iblis tersebut bersedia menjadi anak buahnya. Keng Teng Liu yang waktu itu sedang duduk di dekat jendela sebuah rumah makan dan diam lantas berpikir. A.A.I., siapa yang menyangka kalau dia adalah putranya B.W.E. Hoa Kiam Ke? Dalam pada itu sangkoan bujing di bawah perlindungan kawanan iblis lainnya pelan-pelan menuju ke tengah lapangan, sesudah mendaham, katanya dengan lantang. S.Y.U. Jin Mo, kalau kau memang bernyali untuk menantang perkumpulan kami mengapa masih main sembunyi semacam cucu kura-kura? Hayo segera tunjukkan wajahmu. Baru selesai dia berseru, dari atas pagoda Cui Ang Teng segera kedengaran seseorang berseru. Sudah semenjak tadi Lohu menunggu di sini, siapa suruh kau punya metu, tak berbiji. Menyusul kemudian, tampak sesosok bayangan merah meluncur masuk ke tengah arna. Menyaksikan gerakan tubuh musuhnya yang enteng dan tak bersuara itu, sadarlah sangkoan bujing kalau luka yang dideritanya sudah sembuh, diam-diam ia mengerut tuh. Sialan kenapa begitu cepat bajingan ini sudah pulih kembali kesehatan badannya? Apakah tenaga dalamnya sudah mencapai puncak kesempurnaan? Baru saja dia berpikir sampai di situ kakek berambut merah berkepala besar itu sudah melihat kelima kuntum bunga to di atas bahunya itu dengan suara dingin di alantes berseru. Agaknya kau adalah Hukau Cu dari perkumpulan Kitian Kau, mengapa tidak kau sebutkan siapa namamu? Aku sisangkoan bernama bujing. Setelah kejadian semalam, seharusnya kau sudah tahu sampai di manakah kelihayanku, mengapa kau mesti lakukan hal-hal semacam ini? Kau toh mengerti juga kalau pertarungan ini tak akan menguntungkan pihakmu? Apakah kau sudah bosan hidup di dunia ini? Setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi. Ketahuilah, semalam aku sengaja mengampuni selembar jiwamu, bukan dikarenakan aku berbelas kasihan kepadamu. Lantas karena apa? Karena memandang di atas wajah adikmu. Kakek berkepala besar berambut merah itu menjadi gusar sekali segera bentaknya. Aku tidak punya saudara macam dia itu andai kata dia benar-benar adalah saudaraku, tak nanti dia akan membantu kaum laknat untuk menculik anak gadis itu. Ketika mendengar rahasianya terbongkar setebal-tebalnya wajah sangkoan bujing tak urung berubah juga menjadi merah padam, bentaknya keras-keras. Omong kosong, nona BWIAU adalah calon istriku apakah kini termasuk menculik anak gadis orang? Kalau kau memang berbicara jujur, kenapa tidak suruh dia keluar dan mengakui sendiri di depan orang banyak? Sangkoan bujing tertawa dingin tiada hentinya heeh, heeh, heeh aku punya bukti punya. Saksi buat apa kau mesti mencampurinya?